Hai Oh masih licin guys hampir low side tunggu gua paksa ya gua udah pirasat sih bakal jatoh jadi gitu nih kayaknya kalo gua nikung nih ban gua belum panas nih slide nih masih nih ternyata bener slide hampir low side untung gak kejadian alhamdulillah dan gua akhirnya mesti slow-slow aja karena emang bener sih kalo sesuai yang kata-kata si review-review ya di seber ini bagian ban nya kurang banget kurang nempel banget ditambah lagi gua ini habis di uci motor dan gua sendiri ngeliat kayaknya dipoles sampai ke samping sama tukang uci motornya jadi itu sih kayaknya penyebab juga tambah licin juga jadi gua sedikit berpikir untuk nyuci sendiri atau minta mungkin bagian ban ga usah dipoles gitu ya dan juga kejadian juga kayak di videonya Dandi Malik temennya crash karena ban nya dipoles akhirnya gua gua rasa sih ini bagian ada dua kemungkinan yang gua rasa ya yang pertama ban kurang dingin yang dingin paling bagian tengahnya doang bagian kanan kiri enggak kurang dingin ya maksud gue jadi kalo misalnya pun kita kayak gini begini tidak sangat mempengaruhi tingkat kepanasan di ban itu si ortrend itu dia juga sudah dikasih tau sama temen-temennya kalo di circuit itu pake hit gun dia nggak ada pengaruh sama sekali walaupun kita geol 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 dan nge-rem yang kedua mungkin pengaruhnya adalah motor gua dipolesin di bagian pinggirnya dengan kit ya dibuatnya makanya jadi licin yang ketiga alhamdulillah memang lagi bad luck aja eh alhamdulillah lagi bad luck aja amit-amit memang lagi bad luck aja itu ya bad luck juga dan sebagai penugur di gua juga ditegur sembuh lebih nyantai aja karena ya tadi gua pertama kurang yakin karena sedikit mengetahui kekurangan motor gue balik lagi biar kejadian yang kalau mungkin terjadi kayak tadi kontrol diri aja sih kalau sih kita tahu keadaan water kita nah abis apa-apa aja dan gua tahu abis abis di ciden dipoles gua yakin banget gua udah pikir aset nih bakal susah buat cornering ya kita harus sabar ya bayangin aja kalau misalnya gua orang yang gak sabaran mau gaya-gayaan gitu temen-temennya orang buat cornering gua akan naksain diri gua untuk lebih nikung lagi dan akhirnya berujung gua mungkin akan crash slowside dan situ si Kuro jadi ada luka lagi alhamdulillah karena gua gak terlalu maksain jadi masih dalam sidut yang bisa recover jadi bisa rata walaupun tadi gua agak sedikit nurunin kaki sebelah kanan biar balance gua ke kanan lagi karena gua jadi ngontrol balancenya sedikit ke kiri kebanti ke kiri and hey guys gua masih selamat alhamdulillah semoga gak kejadian dan mungkin juga karena gua di awal berangkat dari banjir barung udah bilang bismillah astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim ya Allah maksudkan keselamatan untuk berjalanan ini dan yang paling penting yang pertama selain mengatahui kendaraan dan segala macamnya secara teknis yang kedua kalian terus juga berdoa buat kalian yang beragama muslim maupun yang gua yakin juga di doa diajar untuk berdoa setiap pergian sih ya kalau buatan yang ateis ya percayalah kalian akan selamat aja gitu oke lanjut